Terjadi banyak pertempuran, jangan kaget kalau Rami sekarang ini, jangan kaget, itu terus, dan itu sudah digambarkan Rasulullah, akan terjadi, saling membunuh mati Islam, akan terjadi, dan tahukah anda, inti pembunuhan tadi itu apa? Bukan untuk agama, ternyata untuk materi dunia, kata Nabi, Aku ini gak khawatir kamu itu menjadi syirik lagi setelah aku, nih, orang wahabi harus ngerti ini, Kata Nabi, aku ini gak khawatir kamu syirik setelah aku, Tapi aku khawatirkan, Yang aku khawatirkan, dunia ini nanti menjadi rebutannya kamu, Akhirnya kamu satu sama lain saling membunuh, Ini yang digambarkan oleh Nabi, Jadi gak, jangan kamu khawatir bahwa akan terjadi syirik, Bagi umat Muhammad, gak ada, Insya Allah masih tetap imannya umat Nabi Muhammad, Yang dikhawatirkan oleh Nabi, Rebutan donyok, Anda kira, Yang ada di Suriaka, Yang ada di Libya, Saring perang itu untuk bela agama Allah, Enggak pak, Mereka orang berkepentingan dalam politik, Yang saling membunuh, Kemudian mereka bertakwil, Allah, wakbar, cedor, Omat Islam sendiri, Paham ya, Kepentingannya kepentingan politik, Anda percaya gak, Di Indonesia ini nanti sebentar lagi, Ada beberapa kroni-kroni tadi itu, Ada beberapa orang-orang, Yang dia tadi itu, Ngomongnya jihad Allah, Tapi ujung-ujungnya, Dia kepengen memuasai pemerintahan, Politik, Jadi bukan untuk membihar agama Allah, Tapi untuk kepentingan dunia, Duniawi, Untuk kepentingan politik, Dan itulah yang terjadi, Ya ini yang ditakut oleh Nabi, Aku gak khawatir, Umatku ini jadi syirik, Jangan khawatir, Gak ada syirik, Siapa yang syirik, Yang hadir akhul itu bukan syirik, Yang mahal itu bukan syirik, Yang siara kubur itu bukan syirik, Yang hatapan Quran ini bukan syirik, Aku gak khawatir, Umatku ini syirik, Tapi yang aku khawatirkan, Dunia ini jadi rebutannya kamu nanti, Kamu bersaing di sini, Sampai saling membunuh di antara kamu, Dan itulah yang terjadi, Dan itulah yang terjadi, Saudara, Nah karena itu kita harus hati-hati, Jangan terprovokasi, Hiduplah dengan tenang, Hiduplah dengan bagus, Anda lihat bagaimana, Kita diatur oleh salaf kita, Nikmah, Acara yang seperti ini, Kita baca Quran bersama, Kita zikir bersama, Kita etikaf bersama, Kita hidupkan Ramadan bersama, Kita berdoa bersama, Kita kumpul, Karena Allah bersama,